Polisi akhirnya mengantongi nama pelaku pembunuhan penjual kopi tersebut. Polisi meminta pelaku asal Siman Ponrogo tersebut untuk menyerahkan diri. Satreskin Polres Ponrogo akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan seorang penjual kopi berinisial SW 50 tahun, warga Dukuh Klegok, Desa Juruk, Kecamatan Soko Ponrogo, yang tewas bersibah darah di timur lapangan Batalion Kodim 0802 pada selasa dini hari. Satreskin Polres Ponrogo, AKP Nikola Subagas Yudi Kurnia menyebutkan, dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi termasuk anak korban, pelaku mengarah kepada seseorang berinisial P, warga Desa Sekaran, Kecamatan Siman. Meski polisi sudah menetapkan P sebagai pelaku dalam pembunuhan tersebut, namun hingga kini polisi masih dalam tahap pengejaran karena pelaku melarikan diri setelah berhasil membunuh korban. Korban kemarin sudah kami lakukan otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Forensik, berhasil karena memang ada luka penusukan yang ditujukan untuk pembunuhan dengan luka di dua titik di perut, tiga di dada, dan satu di bagian leher sebelah kiri. Itu tusukan semua atau ada saya tadi? Tusukan semua ya, karena benda tajam. Untuk identitas korban juga sudah jelas, saksi-saksi yang sudah kami pereksa termasuk salah satunya dari anak korban, berikut keluarga korban dan juga beberapa saksi di mana korban sebelumnya nampak, juga kami lakukan pemeriksaan. Untuk penanganan ditangani oleh Kores Ponorogo, dan untuk pelaku, sebagaimana rekan-rekan media juga sudah mengetahui, inisial P saat ini masih dalam pengejaran oleh tim. Saya bermesan kepada yang bersangkutan, lebih baik menyerahkan diri, kemanapun yang bersangkutan bersembunyi akan kami cari. Termasuk kami juga mohon bantuan kepada masyarakat, bila mana menemukan informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan, langsung sampaikan kepada kami. Ini aslinya dilakukan tunggal atau seperti apa? Ya, sementara juga masih tunggal. Untuk barang bukti, untuk barang bukti, termasuk kemarin kami juga menurunkan tim dari K-9, dari Polda Jatim, untuk juga, untuk isau yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penganian atau pembunuhan, sampai sekarang masih dalam pencarian. Lebih lanjut dari hasil otopsi yang dilakukan, dengan RS Bayangkara Kediri, ditemukan luka sobek di bagian perut sebanyak 2 titik, lalu 3 titik di bagian dada, serta 1 titik di leher sebelah kiri. Nikolas juga meminta bantuan dari masyarakat, bila mana mengetahui keberadaan pelaku, P, untuk segera menghubungi Satres Limpol Res Ponrogo. Ega Patria, JTV Ponrogo.